Korban pesta merah ini sempat menjalani perawatan di instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Dr. Suwandi, Surabaya. Selama dua hari dirawat, satu persatu korban perjatuhan menewaskan empat orang. Wawan, Mattinggal, dan Tamin, warga Wonosari, tewas terlebih dahulu akibat pembangkakan di pembuluh darahnya. Sementara Ramdhani, warga Surabaya tewas di hari berikutnya. Keempat jenazah sudah dibawa keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Pesta miras ini terjadi Sabtu lalu di sebuah warung di jalan Wonok Somo Wetan. Nama warga Surabaya menggelar pesta miras jenis cukrik selama dua hari berturut-turut. Dari enam pelaku, dua di antaranya selamat. Sementara itu, polisi masih melidiki kasus ini dengan meminta keterangan dua teman korban yang selamat. Toto Haryadi, satu dari dua orang yang selamat menjalani pemeriksa di Maposek, semampir Surabaya. Di depan polisi, Toto menjelaskan jika cukrik tersebut pulanya dibawa oleh Irwan alias Wawan, salah satu korban tewas yang berprofesi sebagai sopir antar kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zena Lazari, TV One menggabarkan. Terima kasih.